Ada banyak hal yang bisa menyebabkan BAB berdarah pada bayi, dan tentunya Anda sebagai orang tua wajib mengetahuinya. Karena BAB berdarah pada bayi bukanlah kondisi yang bisa disepelekan. Selain itu, kondisi BAB berdarah pada bayi bisa menjadi suatu indikator kalau bayi sedang mengalami suatu masalah kesehatan. Memang, beberapa penyebabnya tidak perlu dikhawatirkan, namun ada beberapa penyebab lainnya mungkin memerlukan perhatian ataupun tindakan medis. Lantas, apa saja penyebab BAB berdarah pada bayi? Simak terus videonya sampai selesai ya! Dikutip dari halaman klik dokter, ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan BAB berdarah pada bayi. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah fisura ani. Fisura ani adalah luka atau sebekan kecil yang terjadi pada anus. Kondisi ini biasa terjadi karena bayi mengeluarkan fesis yang terlalu keras atau encer, sehingga mengikis jaringan pelapis anus yang sensitif. Yang kedua adalah alergi susu. Walaupun bayi cuma mengkonsumsi asi, alergi susu tetap bisa terjadi jika ibunya mengkonsumsi susu yang mengandung protein. Protein pada susu tersebut akan masuk ke dalam tubuh bayi melalui asi yang ia konsumsi. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut dengan istilah kolitis alergi, yang mana keadaan ini bisa menyebabkan peradangan di dalam usus besar sehingga membuat kotoran bayi diwarnai dengan darah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kolitis merupakan gangguan atau peradangan usus besar yang terjadi akibat adanya alergi atau infeksi. Keadaan ini dapat mengganggu fungsi saluran pencernaan, bahkan dapat memicu munculnya penyakit tertentu yang bisa mengganggu fungsi usus dan menyebabkan fesis bayi berdarah. Penyebab BAB berdarah pada bayi yang selanjutnya adalah bakteri jahat. Ada banyak bakteri yang bisa menyebabkan penyakit jika masuk ke dalam tubuh bayi, seperti bakteri sigela, samonela, e. coli, atau bakteri campylobacter. Bakteri-bakteri ini juga bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada usus yang berkontribusi besar menimbulkan BAB berdarah pada bayi. Penyebab yang terakhir adalah kandungan darah pada asih. BAB berdarah pada bayi juga bisa terjadi karena adanya sisa-sisa darah dalam persalinan ataupun puting susu yang tertelan saat proses pemberian asih. Penyebab BAB berdarah pada bayi yang satu ini tidak perlu dikhawatirkan, karena pada umumnya tidaklah berbahaya. Menurut dokter Dianovita, seperti yang kami himpun dari halaman klik dokter, kondisi BAB berdarah pada bayi perlu segera ditangani apabila terjadi bersamaan dengan demam dan diari. Selain itu, Anda juga harus memeriksakan si buah hati ke dokter apabila dia terlihat sering menangis, lemas, dan kesakitan setelah dia BAB. Tak hanya itu, bayi juga harus mendapatkan penanganan secara medis apabila bayi BAB berdarah dengan tanda-tanda sebagai berikut. Memang, BAB berdarah pada bayi kebanyakan terjadi karena adanya rebekan kecil di anus, dan kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena dapat sembuh dengan sendirinya. Meski begitu, jika memang Anda khawatir ataupun ragu dengan kondisi bayi Anda, maka tidak ada salahnya untuk memeriksakan si kecil ke dokter untuk mengetahui penyebab pastinya serta mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Like jika suka dan subscribe jika ingin berlangganan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, dadah! Terima kasih sudah menonton!